Bayangkan universitasnya itu, Pak Kutembudan itu semua di beasiswa. Bayangkan, lah saya sudah berpikir nih, saya enggak ada Pak Nadiem. Dan, ngapain sih ya, diversitas saya boleh susah men. Kalau ada Pak Nadiem, saya sudah pernah ngomong, Kenapa sih membuat home product namanya itu, itu enggak ada Pak Budi tadi. Mungkin saya ngomong dengan beliau ada 3 jam, ya, masalah kesehatan. Tapi kalau saya ngomong begini, saya selalu minta izin loh, Pak Presiden. Pak, saya mau ngomong sama Menteri, Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi. Ya, ibu juga bantu, ngomong, yes, saya ngomong. Kenapa? Itu kegotong royongan kita. Jadi bukan sektoral-sektoral yang saya merasakan sekarang. Oh, itu bukan bagian saya. Makanya ketika saya berniat untuk membuat ini, dengan BPIB dan BKKBN masuk lagi, Kementerian Perempuan dan Anak, Ibu Risma saya minta dan semua. Pak Anas. Kenapa? Kehidupan ini, itu tidak bisa disegmentasi menurut saya. Karena kehidupan itu natur. Memang hidup. Ada kesulitan, ada problem, ada kesukaan, ada sukacita, ada kasih sayang, ada kekerasan. Ada yang namanya mereka mendapatkan anugerah menjadi orang berada. Ada yang dalam keadaan sederhana. Saya tidak mau lagi mengatakan rakyat saya itu miskin. Karena sepertinya tidak bisa diangkat untuk menjadi mempunyai harkat yang baik. Maka saya mengatakan mereka adalah anak-anak yang hidupnya sederhana. Karena bukan kesalahan dari mereka. Itu adalah kesalahan daripada kita bersama. Itu saya katakan kepada Presiden Republik Indonesia. Kalau saya disuruh membantu Bapak, Maka akan saya katakan. Yang bisa saya katakan. Dari hati murani dan pikiran saya. Apa yang harus dilakukan untuk namanya Indonesia berdeka. Dan berjaulat. Dan aktif. Bebas aktif. Seperti tadi. Mengapa saya perkenalkan lagi stansa yang namanya lagu Indonesia Raya. Ini yang sebenarnya harusnya kita lakukan. Terima kasih.